Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat kali ini kita akan belajar grafik lagi karena banyak yang request di komentar untuk menggambar sebuah grafik fungsi eksponen Oke simak terus sampai selesai ya biar nanti faham seperti biasa ini nanti kalau kalian masukkan nilai variabel x ya ini variabel itu paling gampang sih mulailah dari negatif sampai positif ya paling gampang otomatis kita ganti aja dari min 2 Oke kemudian lanjut ke min 1 kemudian lanjut ke 0 1 kemudian 2 cukup 5 ini enggak papa nanti kita gambar dari negatif sampai positif Oke langkah pertama tinggal kalian masukkan nilai min 2 ini min 2 dari ini ke dalam fungsi ini sehingga nanti kalau kita masukkan f min 2 berarti kan 4 pangkat min 2 min 1 berarti kan ketemu 4 pangkat min 3 sehingga 1 per 4 pangkat tiga yaitu 1 per 64 berarti ini 1 per 64 lumayan kecil ini karena yang kita cari adalah 1 per lanjut min 1 berarti f min 1 sama dengan 4 pangkat min 1 min 1 4 pangkat min 2 atau 1 per 4 pangkat 2 ataupun 1 per 16 maka disini ini adalah 1 per 4 Oke kita lanjut lagi nilainya berapa berarti lanjut adalah nilainya 1 berarti f1 sama dengan 4 pangkat 1 min 1 berarti 4 per 0 adalah 1 berarti ini adalah 1 dan kita lanjut lagi nilai dari 2 f2 berarti f2 berarti 4 pangkat 2 min 1 sama dengan 4 pangkat 1 yaitu 4 nah ini membentuk 5 koordinat ya 5 koordinat ini kita gambar di koordinat kaptisius ya kita buat koordinat kaptisius kita lewat paling tinggi ini ya kita buat aja ini kita mulai dari min 1 min 2 1 kemudian 2 ini 1 2 3 4 nah setelah itu tinggal kita hubungkan ampere koordinat ini di koordinat pertama adalah min 2 sampai 1 per 4 berarti 1 per 64 kan kecil banget disini kita buat jadi 1 per 4 64 ya nah disini paling-paling kecil setelah itu kita buat 1 per 16 ke atasnya ya 1 per 16 setelah itu ada warna hijau ada warna hijau ada warna merah karena ini grafiknya kecil kemudian seperempat nggak baca disini seperempat ya ini seperempat disini kemudian 1 karena 1 berarti adalah 1 per 16 kemudian 2 adalah 4 tinggal kalian hubungkan grafiknya ini sesuai kan titik potong yang kalian sudah buat tadi nah ini ini adalah grafik 4 pangkat x-1 ini bisa kalian guntah ganti sesuai koordinatnya berapa yang jelas ini jauh lebih kecil ya seharusnya akan bawah sini karena gambarnya kecil saya buat seperti itu oke sampai disini dulu ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.